Tapi hidupnya berubah total setelah suatu kejadian penting di tahun 1885 Perkeluinan ini sebenarnya lebih dilandaskan bukan karena cinta yang berkobar-kobar dari Carlo dan Rosina Dalam pernikahannya ia dikaruniai 11 orang anak Dimana dua diantaranya adalah anak yatim piatu yang diadopsi olehnya Loh, apa salahnya dong kalau berkeluarga tanpa anak? Kan itu hak asasi manusia Ekonomi keluarganya yang awalnya sudah pas-pasan bertambah semakin terpuruk Setelah adanya perang Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 8 Januari Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beata Eurusia Fabris, Pelindung Keluarga Sebelum kita mulai silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus Lewatlah dan para santosanta Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai Cerita berawal di kota Quinto Vincentino, Italia tanggal 27 September 1866 Lahirlah seorang bayi perempuan bernama Eurusia Fabris dalam keluarga petani miskin katolik Ia besar di Desa Marola, Vicenza dan sering dipanggil sebagai Rosina Kondisi ekonomi keluarga membuatnya tidak dapat menelesaikan studi guys Rosina hanya berkesempatan menempuh pendidikan dasar 2 tahun saja Antara tahun 1872 sampai 1874 Ya mungkin ini sekitar SD kelas 1 atau SD kelas 2 gitu guys Namun kesempatan 2 tahun belajar di sekolah membuatnya paling nggak bisa membaca guys Sehingga ia selalu meluangkan waktu untuk membaca alkitab, katekismus, ataupun artikel-artikel dari para santosanta Iman dari wanita muda ini semakin lama semakin dalam Terutama ketika ia menerima komunit pertamanya di umur 12 tahun Setelahnya ia selalu berusaha untuk menerima Ekaristi sesering mungkin di banyak acara Nah mungkin ada yang bertanya Kenapa nggak bisa aja tiap hari? Kan bisa terima komunit tiap hari tuh Jadi di zaman itu Ekaristi harian bukan merupakan suatu kebiasaan yang lazim guys Baru pada tahun 1905 Ekaristi harian diizinkan melalui dekret Paus Pius ke-10 Nah selain itu Rosina juga turut aktif dalam pelayanan di gereja Paroki Marola Dan memiliki devolusi yang kuat terutama kepada Roh Kudus, lalu bayi Yesus, salib Kristus, Ekaristi, dan perawan Maria Dalam doa-doanya ia juga selalu menyelipkan doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian Agar mereka dapat diampuni dosa-dosanya dan segera menikmati kehidupan surgawi Keaktifan dan hidup doa yang tinggi ini membuat banyak laki-laki jatuh hati padanya Nggak sedikit loh guys laki-laki yang melamarnya Namun semuanya itu ditolak olehnya karena dari dalam hatinya belum ada panggilan untuk hidup berkeluarga Tapi hidupnya berubah total setelah suatu kejadian penting di tahun 1885 Waktu itu Rosina yang baru berumur 19 tahun mendengar kabar kematian tetangga wanitanya yang masih sangat muda Ibu ini meninggalkan seorang suami dan tiga orang anak Satu di antara anak-anaknya meninggal dunia tak lama setelahnya Dua lainnya yang saat itu berumur 20 bulan dan 2 bulan kemudian terlantar karena ayah mereka Carlo Barban harus merawat paman dan ayahnya yang sakit guys Rosina yang melihat peristiwa ini kemudian tergerak dan berpikir apa yang bisa ia lakukan untuk anak-anak terlantar ini Ia kemudian secara sukarela membantu merawat mereka dan juga mengurus rumahnya selama kira-kira 6 bulan lamanya guys Melihat ketulusan hati dari Rosina, Carlo yang berusia 23 tahun itu kemudian jatuh hati dan melamarnya Rosina terkejut dan meminta waktu untuk mempertimbangkan jawaban atas lamarannya itu Ia membawa semua yang ada dalam hatinya kepada Tuhan sambil meminta saran kerabat dan terutama pastor parokinya Pada akhirnya ia memutuskan untuk menerima lamaran tersebut dan menikah dengan Carlo tanggal 5 Mei 1886 Perkeluinan ini sebenarnya lebih dilandaskan bukan karena cinta yang berkobar-kobar dari Carlo dan Rosina Tapi lebih kepada Rosina yang mengasihi kedua anak malang Carlo yang terlantar Namun demikian Rosina tetap mencintai dan menghormati suaminya loh guys Keren banget kan ya Dalam pernikahannya ia dikaruniai 11 orang anak Dimana dua diantaranya adalah anak yatim piatu yang diadopsi olehnya Kecintanya pada anak-anak juga membuatnya membuka rumahnya untuk anak-anak lain Sehingga ia dikenal luas sebagai Mama Rosa Mama Rosa bukan hanya mengasuh tapi juga mengajarkan anak-anak cara berdoa Ketaatan dan penghormatan akan kehendak Tuhan Dan bisa dibilang pendidikan imannya cukup sukses loh Karena tiga putranya di kemudian hari menjadi seorang imam katolik guys Kesibukan mengurus rumah tangga dengan anak-anak yang begitu banyak juga gak membuat hidup doanya luntur Ia terus mempertahankan kehidupan doa yang intens dan keinginannya untuk meniru para wanita kuat dalam Alkitab Salah satu cobaan yang cukup berat adalah saat terjadi perang dunia pertama antara tahun 1914 dan 1918 Ekonomi keluarganya yang awalnya sudah pas-pasan bertambah semakin terpuruk setelah adanya perang Tapi yang mengujudkan adalah dengan tanggungan anak-anak sebanyak itu di dalam rumah Ia masih bisa beramal dari kekurangannya khususnya kepada anak-anak yatim di luar rumahnya Selain itu Rosina juga merawat orang-orang sakit dan memberi bantuan pada korban perang Setelah suaminya meninggal di tahun 1930, Rosina kemudian bergabung dengan Ordo Ketiga Franciskan atau Franciskan Sekuler Dan dengan taat menjalankan aturan Franciskan tentang kemiskinan dan penyangkalan diri karena Kristus Eurusia Fabris kemudian tutup usia dua tahun setelahnya tanggal 8 Januari 1932 Dan dibiatifikasi oleh Paus Benedictus ke-16 tahun 2005 Nah teman-teman gimana nih? Menarik banget ya kisah itu Beata Eurusia Bisa dibilang gaya hidup beliau sangat berbeda ya dengan gaya hidup di zaman sekarang ini Eurusia menganggap anak adalah suatu berkat yang dititipkan dari Tuhan Dan kehadiran mereka adalah sebagai bagian dari kebahagiaan keluarga Nah lain ceritanya dengan zaman ini Di zaman ini beberapa golongan masyarakat menganggap kehadiran seorang anak di tengah keluarga sebagai suatu hal yang ribet Atau istilahnya beban gitu Sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk hidup berkeluarga tanpa anak Loh apa salahnya dong kalau berkeluarga tanpa anak kan itu hak asasi manusia Oke ini menarik nih Keluarga tanpa anak apakah itu hak asasi manusia? Ya secara teknis sih semua orang punya hak asasi manusia ya guys Tapi perlu diingat proses penciptaan itu bukan hanya melibatkan manusia yang mempunyai HAM Melainkan juga melibatkan Allah yang memberi nafas kehidupan kepada manusia Jadi ada campur tangan Allah juga dalam kehidupan manusia Sehingga Allah punya hak yang bahkan melebihi hak manusia Yuk coba kita lihat dulu perintah Allah tentang kehadiran itu apa sih Dalam kejadian 1 ayat 28 dituliskan seperti ini Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan takukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Di sini sangat jelas guys Perintah Allah terhadap laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu Dan anak cucu ini adalah bagian dari berkat Tuhan atas mereka Jadi kalau kita menikah tapi kita memilih untuk tidak punya anak Karena alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Mungkin takut ribet lah atau karena eh gue gak suka anak kecil Ditambah lagi dengan menggunakan metode-metode pencegahan kelahiran buatan Ya kita menutup berkat Tuhan atas keluarga kita sendiri guys Coba kita lihat aja Beata Eurosia Beliau punya lebih dari 10 anak dalam rumahnya Tapi ia selalu diberkati Tuhan dengan kecukupan Bahkan 3 anaknya menjadi seorang pastor guys Tapi ini juga gak berarti Oh dengan cara apapun gue harus punya anak tiap tahun supaya dapat berkat Ya gitu juga ya guys Justru ini membuka tabir dosa yang lainnya nantinya Jadi teman-teman semoga lewat ladang Beata Eurosia Pikiran kita bisa lebih terbuka lagi tentang bagaimana kehadiran anak dalam hidup berkeluarga ya Oke guys begitulah kisah hidup dari Beata Eurosia Fabris Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya Dosvidanya